Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahai Rekan ULP, perkenalkan saya Raja Ayudya Putri Khairani Saya biasa dipanggil Ayudya Saya merupakan mahasiswa Prodi Sastra Inggris dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padal Tahun lalu, saya berkesempatan untuk menjadi salah satu awardee dari program Beasiswa Kampus Merdeka Indonesian International Student Mobility Awards atau yang biasa kita kenal sebagai IISMA ke Palachki University of Olomoc di Republik Ceko Nah, IISMA ini sendiri merupakan program beasiswa dari Kemendik Putristek yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali untuk dapat merasakan bagaimana pengalaman belajar di luar negeri dan juga mengembangkan potensi diri mereka ke universitas-universitas terkemuka di seluruh penjuru dunia Menurut saya, mengikuti program MBKM Indonesian International Student Mobility Awards ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi mahasiswa di Indonesia Kenapa? Karena ketika teman-teman mengikuti program IISMA ini teman-teman berkesempatan untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan teman-teman dengan belajar secara langsung di luar negeri Tidak hanya itu, teman-teman berkesempatan untuk bisa menambah wawasan secara internasional juga koneksi global lalu wawasan global teman-teman tentang budaya di luar negeri teman-teman juga bisa merasakan bagaimana perbedaan budaya di berbagai negara dan juga teman-teman bisa merasakan perbedaan edukasi antara host university tujuan teman-teman dan home university teman-teman yaitu di Universitas Negeri Padang Pengalaman saya selama mengikuti program beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards itu sangatlah beragram tidak hanya pengalaman secara akademik tapi juga pengalaman secara non-akademiknya nah pengalaman saya secara akademik itu ketika dilihat dari kacamata akademiknya tentu saja meliputi bertambahnya wawasan saya dan juga ilmu pengetahuan yang berbeda dan lintas minat dari jurusan yang saya ambil di Universitas Negeri Padang nah misalnya saja nih selama saya belajar di Palski University of Olmoj saya mengambil lima mata kuliah yaitu yang pertama Introduction to Education and Psychology lalu yang kedua ada Sustainable Development lalu ada Historical Olmoj Check Language for Indonesian Student dan yang terakhir ada Marketing Communication nah walaupun kelima mata kuliah yang saya ambil ini sangat berbeda dari yang saya ambil di home university saya tapi saya sangat enjoy dengan mempelajari mata kuliah saya selama di host university ini misalnya saja ketika saya mempelajari Historical Olmoj saya bisa secara langsung terjun ke situs-situs bersejarah di kota Olmoj bahkan diajak oleh dosen saya Mr. Sommer untuk mempelajari bagaimana sih budaya mempengaruhi konstruksi dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Olmoj nah tidak hanya itu ketika saya mempelajari Introduction to Education and School Psychology saya juga menambah kebiasaan baru jadi ketika saya belajar di Introduction to Education, School and Psychology ini saya mempelajari tentang yang namanya Tech Switching nah Tech Switching ini biasanya dikenal orang-orang dengan multitasking jadi teman-teman biasanya ada yang mengerjakan tugas sambil mendengarkan lagu atau ada teman-teman yang suka membuka tab Windows banyak-banyak ketika melakukan pekerjaan nah ini dinamakan dengan Tech Switching ketika teman-teman melakukan Tech Switching teman-teman sebenarnya memecah fokus teman-teman dan memperlambat pekerjaan teman-teman nah ketika saya belajar tentang Tech Switching inilah saya mulai membangun kebiasaan baru untuk berhenti melakukan pekerjaan bekerjaan ganda sehingga fokus-fokus saya tidak terpecah dan saya dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu jadi teman-teman sudah terbayangkan gimana serunya belajar di luar negeri nah tidak hanya pengalaman secara akademiknya saja saya juga mempunyai pengalaman non-akademiknya loh nah jadi ketika saya belajar di Palaciki University of Olomoc ini saya sering mengikuti rangkaian acara dari Erasmus Student Network nah ISN ini adalah suatu komunitas yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa internasional di European Countries termaksud di Palaciki nah ketika mengikuti rangkaian acara dari ISN ini salah satunya itu ada speed dating ketika speed dating ini teman-teman itu berkesempatan untuk berbincang dan juga belajar berbagai bahasa dengan penutur asli bahasa tersebut tidak hanya itu ada juga kegiatan yang namanya national presentation jadi ketika teman-teman mengikuti national presentation ini teman-teman tidak hanya mempelajari tentang budaya ataupun lokasi dari negara yang dipresentasikan tapi teman-teman juga berkesempatan untuk menyicipi secara langsung makanan khas dari negara tersebut gimana? seru kan belajar di luar negeri? nah untuk teman-teman yang ingin mengikuti program beasiswa Indonesia International Student Mobility Awards ini tentu pasti bertanya-tanyakan apa aja sih persyaratan yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin mendaftar program ini nah untuk mendaftar program ISMA ini teman-teman harus mempersiapkan tentunya kemampuan bahasa Inggris yang baik jadi teman-teman harus mempersiapkan sertifikat kompetensi bahasa Inggrisnya yaitu English Proficiency Test dengan minimum skor untuk TOEFL IBT 78 untuk IELTS 6 dan untuk Duolingo English Test itu 100 nah tapi perlu teman-teman perhatikan setiap host university memiliki persyaratannya tersendiri terkait applicants yang ingin mendaftar di host university tersebut misalnya aja nih ada host university yang tidak menerima Duolingo English Test atau ada juga host university yang hanya menerima Duolingo English Test dengan skor minimum 120 atau bahkan 135 jadi penting bagi teman-teman untuk bisa conduct research sendiri tentang host university yang ingin teman-teman tuju selain itu ada persyaratan utama yaitu teman-teman merupakan mahasiswa aktif semester 4 atau semester 6 dengan IPK minimum 3 lalu teman-teman juga tidak boleh berusia lebih dari 23 tahun ketika teman-teman mendaftar program IISMA ini tidak hanya itu teman-teman tidak boleh mengikuti program MBKM lain ketika teman-teman mendaftar program IISMA ini teman-teman juga tidak boleh double funding jadi misalnya teman-teman yang sekarang aktif KIP-nya nanti akan diberhentikan funding dari KIP-nya ketika teman-teman mendaftar IISMA tidak hanya itu teman-teman juga tidak boleh pernah mengikuti program beasiswa ke luar negeri lainnya misalnya teman-teman pernah mengikuti summer course atau winter course atau magang atau sertifikasi di luar negeri itu tidak boleh ya teman-teman lalu juga ketika teman-teman ketika teman-teman sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk pendaftar IISMA ini teman-teman juga harus mempersiapkan SI 4 buah yang nantinya akan diberikan di portal IISMA nah mulai dari sekarang teman-teman bisa nih untuk bertanya kepada alumni-alumni IISMA tentang bagaimana sih cara untuk membuat SI yang baik teman-teman bahkan bisa untuk meminta alumni-alumni IISMA untuk proofread SI teman-teman supaya teman-teman bisa dapat masukkan dan juga saran tentang SI yang baik itu bagaimana sih gitu nah nanti ketika teman-teman sudah lolos seleksi berkas teman-teman akan lanjut ke tahap seleksi wawancara nah di tahap seleksi wawancara ini teman-teman itu full berbahasa Inggris dan ketika wawancara ini teman-teman akan ditanyakan seputar SI teman-teman atau pendapat teman-teman tentang host university tujuan teman-teman atau juga kalian akan ditanyakan tentang isu di sekitar host university ataupun di home university kalian di Universitas Negeri Padang jadi ketika teman-teman ingin daftar ISMA teman-teman harus mempersiapkan diri untuk seleksi berkas dan juga wawancaranya nah kalau dari aku sendiri tips belajar supaya teman-teman itu bisa mendapatkan nilai English Proficiency Test yang baik itu teman-teman bisa melakukan belajar mandiri dari Youtube atau mungkin teman-teman bisa belajar dari lagu sering dengar lagu bahasa Inggris atau mungkin menonton tanpa subtitle seperti itu atau bisa juga misalnya teman-teman suka nih menonton drama Korea gitu nah teman-teman bisa menonton drama Korea sambil menggunakan subtitle yang bahasa Inggris jadi teman-teman juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman seiring dengan kesenangan teman-teman sendiri nah selain itu juga teman-teman bisa menghubungi alumni-alumni INGSMA untuk mengajarkan teman-teman gimana sih cara supaya bisa membuat SI yang baik atau bagaimana sih nanti English Proficiency Test itu gimana proses belajar dua lingku itu kayak gimana sih ketika teman-teman mengikuti program ISMA banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman capai nah program ISMA ini sendiri kan sudah meluncurkan tiga program yaitu ISMA for Undergraduate, ISMA for Vocational, dan ISMA Co-Funding nah untuk teman-teman yang mendaftar ISMA for Undergraduate atau ISMA for Vocational teman-teman bisa merasakan bagaimana rasanya belajar di luar negeri secara gratis di cover oleh LPDP apa aja sih yang di cover oleh LPDP itu termasuk tuition fee yaitu biaya kalian selama belajar di luar negeri lalu juga Living All Wands yaitu biaya hidup kalian selama tinggal di luar negeri lalu juga ada Settlement All Wands yaitu ketika teman-teman ingin ke luar negeri teman-teman diberikan perbekalan perbekalan untuk bisa mempersiapkan diri teman-teman membeli barang-barang yang teman-teman persiapkan untuk ke luar negeri lalu juga visa dan asuransi itu di reimburse oleh tiap ISMA selain itu juga tiket pesawat keberangkatan dan kepulangan teman-teman dari luar negeri ke Indonesia dan dari Indonesia ke domestik teman-teman itu semuanya di cover oleh ISMA nah yang gak kalah penting dari pembiayaan yang secara menyeluruh ini teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luas ketika teman-teman belajar di luar negeri teman-teman bahkan juga bisa mendapatkan teman-teman baru dari berbagai negara ketika teman-teman belajar di sana tidak hanya itu ketika teman-teman mengikuti ISMA ini teman-teman tentu saja dipersiapkan untuk menjadi lulusan dengan pengalaman dan juga kemampuan yang bagus untuk karir di masa depan teman-teman nah untuk teman-teman yang ingin mendastar ISMA teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang ISMA itu di website resmi ISMA atau teman-teman juga bisa bertanya kepada kepala departemen teman-teman dan yang paling penting teman-teman juga bisa mulai untuk menghubungi kantor urusan internasional untuk mencari informasi tentang pendaftaran ISMA ini untuk teman-teman yang ingin mendastar ISMA aku punya satu motivasi ini untuk teman-teman yaitu start out small and make it more profound jadi teman-teman bisa mulai dari niat dan hal sekecil apapun itu misalnya teman-teman pengen merasakan salju di luar negeri atau pengen belajar langsung bahasa Jerman di negaranya langsung atau teman-teman pengen praktik bahasa Korea yang teman-teman pelajari dari drama-drama Korea yang teman-teman tonton nah teman-teman bisa realisasikan hal-hal kecil itu untuk menjadi motivasi teman-teman supaya mau mendaftar ISMA ini misalnya teman-teman mulai mempersiapkan diri teman-teman lalu mulai melakukan research teman-teman dan juga mulai bertanya kepada alumni-aluni ISMA tentang gimana sih cara mendaftar di ISMA itu kak nah terus teman-teman juga harus mau untuk mengambil langkah pertama supaya bisa mendaftar di ISMA ini jadi itu pengalaman dari aku ingat teman-teman take your first step make your movement after all you have nothing to lose sekian dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati